Wahai parahumat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice & Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai prosesor terbaru dari Venom, VPR 2.8. Kalau kemarin kita sudah melihat apa kelebihannya secara spesifikasi, sekarang kita akan langsung melihatkan kepada parahumat audio bagaimana konfigurasi yang bisa digunakan untuk si Pandora VPR 2.8 ini, apa saja kemungkinan konfigurasinya. Nanti terbagi akan banyak, tetapi kita akan mencoba menjelaskan di papan tulis untuk para umat audio sekalian. Karena prosesor 2.8 ini memiliki jumlah channel yang lebih banyak, tentunya pengaturan konfigurasinya juga memungkinkan dia bisa digunakan untuk berbagai tipe jenis secara pemasangan, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang jumlah speakernya lebih banyak tentunya. Jadi di sini kita sudah memisahkan menjadi 3 bagian untuk tipe pemasangan VPR 2.8 secara normal. Kita masuk ke dalam bagian yang paling pertama, yaitu perlupakan normal 1. Di sini dia itu digunakan untuk memberikan tenaga ke seluruh speaker yang ada di dalam kendaraan, yang jumlahnya biasanya itu paling tidak ada 6 sebuah speaker. Di sini ada tweeter yang ada di dashboard depan, biasanya terus mid-bass di pintu depan, dan kemudian untuk speaker belakang. Jadi si VPR 2.8 ini sudah menggunakan 6 channel jalur built-in amplifier-nya untuk memberikan tenaga ke seluruh speaker standar tersebut. Dan kemudian, apakah channel 5 dan 6-nya itu, sorry, maksud saya, apakah channel 7 dan 8 itu akan dibiarkan begitu saja? Kita bisa memanfaatkan channel 7 dan 8 yang kosong pada konfigurasi pertama ini untuk mobil-mobil yang jumlah speakernya lebih banyak. Salah satu contoh mobil yang memiliki 8 buah speaker di dalamnya itu adalah mobil NOAH. Mobil Toyota yang dimaksud adalah mobil Toyota NAV1 atau NOAH. Yang di dalam mobilnya itu dia memiliki 8 buah speaker. Di mana dia ada tweeter, di dashboard depan, mid-bass di pintu depan kiri-kanan, rear speaker, dan kemudian di bagian atapnya itu ada surround speaker. Kita bisa menggunakan jalur 7 dan 8 dari si VPR, built-in power VPR 2.8 ini untuk memberikan tenaga langsung kepada speaker surround tersebut. Artinya 8 buah speaker itu bisa digunakan all-active di built-in amplifier dari si Mirik 2.8 ini. Tentunya, supaya masih tetap bisa menggunakan subwoofer, kita harus memanfaatkan RC output dari channel 9 dan 10 untuk dijalankan langsung ke si aktif subwoofer. Entah kalian itu mau pakenya 8.2, DBX 10.1, DBX 8.1, atau semua tipe-tipe subwoofer kolong yang di dalamnya sudah ada amplifier-nya, kalian bisa menggunakan jalur ini dan bisa mengatur subwoofer secara lebih bagus untuk bisa sinergi dengan seluruh sistem speaker yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam sistem normal yang kedua. Sistem normal yang kedua itu kita pergunakan juga untuk mobil-mobil yang di dalamnya memiliki konfigurasi yang sedikit berbeda. Kalau kita lihat di sini, secara dari jumlah speaker, dia itu hanya ada perbedaan di satu buah speaker utama saja, yaitu dia memiliki tambahan berupa speaker center. Jadi kalau mobil-mobil zaman sekarang, banyak itu yang tengahnya sudah ada tempat buat speaker centernya, tapi speaker centernya tidak bisa diisi, tidak bisa disambung maksud kami, karena tidak ada di dalamnya speaker-nya. Jadi biasanya kita juga bisa menambahkan speaker center untuk menciptakan dual listening position. Jadi kita itu dengan VPR 2.8 ini kita juga bisa memberikan tenaga kepada speaker center, tweeter depan kiri kanan, mid-bass depan kiri kanan, dan rear speaker yang di belakang. Kemudian yang bisa kita perhatikan berikutnya, pada mobil-mobil tersebut ada mobil yang juga sudah dilengkapi dengan woofer di dalamnya. Jadi dia itu bentuknya itu lebih besar dari mid-bass yang ada di pintu, 8 inci biasanya, atau dia itu ada subwoofer sendiri terpisah di bagian belakangnya. Jadi kita bisa manfaatkan RCA untuk di jalur 9 dan 10 langsung diarahkan ke power amplifier yang bisa memberikan tenaga pada kedua woofer atau satu woofer yang ada built-in di dalam mobil itu. Jadi kita itu akan menciptakan tenaga yang baru yang bisa dikontrol langsung dengan si VPR 2.8 untuk woofer yang ada di mobilnya secara standar. Lanjut kepada bagian ketiga, kita akan menggunakan VPR 2.8 ini untuk menciptakan konfigurasi intian baromat audio, yaitu sistem 3-way di depan. Karena dia itu memiliki 8 built-in amplifier, dia itu bisa secara langsung menggunakan sistemnya secara aktif untuk menggerakkan si tweeter, mid-range, mid-woofer, dan kemudian dia itu masih ada sisa, dua channel lagi untuk menciptakan speaker ambience. Atau kita bisa gunakan untuk memberikan tenaga si speaker belakang yang ada di pintu, jadi dia ikut nyala juga, cuma kita menciptakan speaker itu hanya untuk menciptakan nuansa lebih lebar saja stage-nya. Ini bisa kita manfaatkan dengan VPR 2.8. Jadi kita punya speaker 3-way yang bisa kita manfaatkan secara sistem aktif dengan menggunakan si 2.8 ini. Tentunya konfigurasi ini akan memakan biaya yang lebih banyak. Lalu kemudian untuk subwoofer-nya, agar bisa menghadirkan suara bass yang lebih serius, tentunya kita akan menggunakan amplifier mono. Ingat, ini ada gambar amplifier mononya si Venom yang baru, dia itu tipenya Veto. Kemudian subwoofer-nya bisa kalian gunakan subwoofer ukuran yang disukai oleh para umat audio, mau itu 8, mau itu 10, mau itu 12, bahkan 15 inci, silakan saja. Karena itu akan memberikan karakter musik yang Anda inginkan. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam konfigurasi berikutnya. Konfigurasi yang kita gambarkan sebagai konfigurasi hybrid. Di sini sudah kita buatkan diagram skema dari konfigurasi hybrid, ada hybrid 1 dan hybrid 2. Yang perlu kita jelaskan di sini, konfigurasi hybrid ini memanfaatkan penggabungan antara prosesor 28 dengan power amplifier. Bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan suara lebih bagus. Kita mulai dari konfigurasi hybrid yang pertama. Kalau kita lihat di sini, total jalur yang terpakai adalah 8 channel. Jadi si VPR 28, built-in amplifier-nya itu akan digunakan untuk menggerakkan speaker center, high kiri kanan, rear kiri kanan. Jadi dia itu dalam built-in amplifier-nya hanya digunakan 5 channel-nya saja. Kemudian kita menggunakan jalur RCA untuk menyambungkan si VPR 2.8 tadi, yang kalau kita sudah paham, dia sudah memiliki 10 jalur RCA output dengan power 4 channel. Jadi power 4 channel ini akan kita gunakan untuk menjalankan mid-bass depan dan juga subwoofer. Jadi power 4 channel-nya itu channel 3-4-nya kita bridge untuk menjalankan subwoofer agar tenaganya lebih kuat, dan channel 1 dan 2-nya kita gunakan untuk menjalankan mid-bass depan. Dengan demikian, konfigurasi ini bisa menciptakan tendangan kick-bass yang lebih enak. Buat para umat audio yang menggemar posisi suara SQL atau ingin meningkatkan suara mid-bass yang lebih bagus di dalam kendaraan, ini bisa digunakan konfigurasi hybrid 1. Jadi kita menggabungkan si power 4 channel ini untuk bekerjasama dengan si VPR 2.8. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan si VPR 2.8 ini karena dia jalur-jalurnya itu sudah cukup banyak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita jangan sampai menggunakan jalur-jalur yang sudah kita gunakan untuk jalur output 4 channel amplifier tadi, juga digunakan untuk menggerakkan speaker. Karena built-in amplifier dan RCA output itu jalur channel signalnya itu menjadi satu. Jadi kita harus pilih, kita mau menggunakan built-in amplifier atau RCA output. Karena itu tersambung dua-duanya di jalur yang sama. Itu adalah batasan dari DSP. Lanjut kepada sistem hybrid yang kedua. Sesuatu yang lebih serius. Ini adalah konfigurasi pemasangannya. Jadi di sini kita sudah upgrade untuk meningkatkan penggunaan speaker dengan speaker model 3-way. Seperti si Black seperti ini. Atau speaker 3-way kesukaan para umat audio sekalian yang ada yang mau pilih merek A, B, dan C itu terserah saja. Bebas buat para umat sekalian. Lalu kita kemudian di sini melihat si VPR 28 itu hanya digunakan untuk menggerakkan dua jalur saja, yaitu jalur speaker belakang. Jadi di sini saya melihatnya kalau speaker belakang itu masih tetap bisa dipakai, jadi kita bisa kontrol juga area belakang untuk mendapatkan suara bagus, tapi bisa juga digunakan untuk menciptakan ambience yang lebih baik. Lalu kemudian kita menggunakan hampir seluruh jalur, tepatnya 8 jalur dari si VPR 28 untuk line-out RCA-nya, masuk ke dalam amplifier 6 channel, yang digunakan untuk mengontrol Twitter, mid-range, dan mid-woofer. Ini semuanya diciptakan untuk menghasilkan suara dengan resolusi yang lebih bagus, dan juga untuk meningkatkan kemampuan amplifier dari tiap jalur, karena sudah menggunakan ampli eksternal ya, untuk mendapatkan tenaga yang lebih baik. Tentunya pilihan speaker pun bisa terserah oleh para umat audio sekalian. Mau yang lebih advance juga ada, seperti VIN 6, VIN 2, dan VIN 1. Kemudian, dua jalur akan kita gunakan untuk memberikan sinyal kepada power monoblock untuk menggerakkan subwoofer pasif eksternal. Jadi kalau sudah main serius begini, subwoofer-nya juga tentunya harus pakai yang pasif, jadi kita mesti buat box sendiri. Sudah pasti dan sudah jelas bahwa subwoofer yang masih menggunakan box dan bentuknya konvensional, dan bentuknya konvensional, seperti yang ukurannya 8, 10, 12, itu sudah pasti jauh lebih baik dari subwoofer kolong. Logikanya saja. Jadi demikian penjelasan kami, para umat audio sekalian, mengenai konfigurasi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan VPR 2.8, yang memiliki 8 built-in amplifier dan 10 jalur RCA output. Jadi kita sudah melihat, kita bisa menggunakan konfigurasi dengan tata cara normal, di mana sistemnya itu masih normal semua, masih bisa menggunakan built-in amplifier semua yang ada di 8.2.8 ini. Kemudian, kita bisa melihat di sini ada sistem hybrid, di mana kita bisa mengkombinasikan antara power ampli dan juga si VPR 2.8. Sebetulnya masih banyak konfigurasi yang lain, cuma akan kita bahas di lain waktu, karena itu serinya nanti akan berbeda. Sebelum lebih lanjut, kita menjelaskan si VPR Veto nanti. Jadi sekian saja video dari kami. Kalau kalian suka dengan video ini, tentu saja berikan kami like. Dan kalau ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, subscribe, supaya kami makin tambah sepangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Pesan Channel.